Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel sukang siri nanyu Hai kali ini saya akan berbagi bagaimana cara pemotongan cangkokkan yang benar nah usahakan Hai eh daun sudah.pucuk daun tua dan akar sudah mulai tua juga nah ini udah mulai tua ini jadi ini kan ada juga yang sudah berakar udah tuha juga cuman ini kan eh daunnya masih ada banyak yang mudah ini juga ini sudah berakar juga itu tapi eh jangan kita potong dulu Nah jadi untuk pemotongan seperti ini usahakan nepet kayak gini karena ini adalah cara kita untuk mengurangi tunas baru pada pohon santos yang dibawah jadi nanti di bawahnya kelihatan bersih kita potong Nah setelah kita potong nanti kita pindahkan ke polybag yang sudah kita persiapkan Hai nah kali ini kita menggunakan media tanamnya dengan menggunakan tanah plus kohe sapi kering nah untuk perbandingan sendiri satu berbanding satu Nah setelah itu kita masukkan ke poli bag untuk pengisian sendiri kita isi separuh saja jadi jangan kita isi penuh kita isi separuh saja Nah tujuannya apa nanti untuk memenuhi nanti setelah bibitnya kita masukkan ke polybag nah setelah itu kita siram dulu medianya tadi nah kita diamkan beberapa saat agar tanah ini menjadi agak kita padat baru kita siapkan cangkokan yang sudah siap kita pindah nah sebelum kita pindahkan ke polybag kita masukkan ke polybag kita kurangi dulu daunnya ini tujuannya untuk mengurangi penguapan nah ini kita buang semua sama nah ini cabang-cabang seperti ini kita buang saja kita sisakan batang-batang pokok saja seperti ini nah siap nah setelah itu kita buka plastiknya ini tapi hati-hati jangan sampai media cangkok ini pecah karena kalau media cangkok ini sampai pecah biasanya tanamannya akan stres dan bisa mati atau gagal nah seperti ini ini akarnya sudah super ini nah ini kita buka pelan-pelan nah kenapa plastiknya selalu kita belah karena untuk mempermudahkan kita membuka plastik cangkokan ini tadi baru kita masukkan ke media tanah media polybag ini kita tancapkan yang di ujungnya tadi ini supaya nggak cura ini baru kita isi dengan tanah lagi ini sambil kita patutkan nah seperti ini nah baru kita siram lagi oke mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati